Jadi sebenernya itu prosedur standar normal yang biasa kita kerja di beautiful hair transplant Jadi kita tanam rambut buat area depannya itu udah mulai botak nih area sini nih Sama area dia pengen ada jambangnya Jadi jambangnya dia kan memang area sini ga ada bulu sama sekali Kumis dia ada tipis Jambang jenggot juga kayaknya cuma ada area sini ada sedikit Nah ini kosong nih Jadi kemarin kita tambahin mulai dari jambang ke bawah Terus kumisnya juga Jenggotnya juga kita tambahin sedikit Semuanya sampai ke area atas kepala Berarti Desta emang sudah ini ya Di video aku juga sempat nonton tuh Dia rambutnya udah mulai mundur gitu ya Wah udah mulai mundur Udah mulai Udah tua dia Udah mulai ada tanda-tanda penuaan Nah kalo untuk transplant itu dia ada metode-metode Mungkin kalo Desta kemarin tuh dia ambil metode yang apa tuh dok? Mungkin bisa jelasin Di Beautiful kita pake metode-nya FUE Jadi rambut itu diambil satu demi satu Sampai ke akarnya di belakang Terus nah itu yang kita akan pindahkan Kita transplantasikan ke area lain gitu ya Gitu Berarti dari rambut yang ada di Desta juga gitu ya? Betul Rambutnya dia sendiri Gak bisa pake rambut orang lain Jadi kalo hair transplant itu harus pake rambut sendiri Kalo pake rambut orang lain namanya weak dong Berarti secara bahasa gampangnya dipindah aja dok ya rambutnya gitu ya? Betul Digeser Dari belakang kepala dipindahin ke atas Nah kalo untuk metode yang Desta lakukan kemarin itu Membutuhkan waktu berapa lama dok untuk prosesnya? Kemarin dia operasinya Hampir 6 jam ya kemarin Nanam jambang jenggot itu lebih lama daripada nanam rambut biasa Karena kalo ini kan keras nih permukaannya lebih gampang Kalo ini kan dia lebih bergerak-gerak gitu ya Posisinya lebih sulit Nanamnya juga lebih susah Kalo transplant itu ada biusnya gak dok? Dan biusnya tuh Nah kalo kita di beautiful Karena kita ada dokter bius in house Kita ada dokter anestesi disini Tanam rambut itu sakit pada saat disuntik sebenernya Karena nyuntiknya banyak kan lumayan sakit tuh ya Jadi pada saat disuntik doang kita kasih sedasi sedikit Jadi dokter biusnya kasih sedasi ringan pada saat disuntik Supaya gak nyeri Setelah itu udah gitu Biasa aja Udah gak ada rasa Tebel aja rasanya Makanya di kita tuh gak sakit sama sekali gitu Sering kita dengar cerita pasien meluh Wah sakit Hair transplant itu sakit gitu Karena kan luas areanya Jadi kalo misalnya cuma ngandalin suntik 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 Setengah jam bilang suntik lagi Sakit Nah kalo kita disini sih Kita punya metode supaya bisa bikin tanpa nyeri sama sekali Tapi itu kan kalo bisa diliat kan dia agak merah-merah itu nanti Untuk proses hilang itu berapa lama Hilang ini kan nanti Ini kan merah-merah ini kan cuma Karena baru dikerjain kan ada bintik-bintik perdaraan kecil Nanti hilang kok Biasanya nih kalo saya liatin Nah kayak gini nih Ini baru abis dikerjain kalo daerah rambut tuh keliatan ada kayak putih-putihnya gitu Nanti hari pertama Nah ini kan ada Darah-darah bekunya Nanti kan hari ketiga udah mulai cuci rambut tuh Udah bersih Setelah hari ketiga biasanya udah bersih nih Hari kesepuluhnya udah kayak rambut biasa tuh Cepet biasanya Ini kayak gini nih Ini hari pertama Ini hari ketiga Ini hari kesepuluh udah mulai tumbuh tuh Gitu Cepet kok biasanya Nah kalo abis transplant gitu ada pantangnya sudah mungkin dari makanan kak? Ada yang gak boleh dikonsumsi gak? Nah sebenernya enggak sih Ya sebenernya gak ada yang khusus Gak boleh ini ono Gak ada sih Ya Cuma kita menjaga aja supaya gak ada yang gesekan di rambutnya Jadi Kadang-kadang tuh ada Saya juga bingung kadang-kadang pasien datang Dok katanya gak boleh keringetan Gak boleh olahraga Enggak sih Ya silahkan aja Saya udah ngejajar Karena saya juga tanam rambut Saya juga tanam area depan sini Jadi abis operasi saya olahraga kayak biasa Makan seperti biasa Malah saya pake topi operasi gitu Kan saya hari ketiga sudah operasi orang gitu Jadi gak ada masalah Yang penting kita jaga jangan kegesek Jadi kalo misalnya keringetan ngelapnya tuh di tap aja ditekan gitu Jangan di Gitu Jangan di scrub Gitu juga kalo misalnya olahraga Tidur ataupun yang lain-lain jangan digosok gitu Itu kan kayak di hari ke-10 kan kalo kita lihat kan udah agak mulai muncul Mungkin kalo misalkan pasiennya kayak merasa gak telegerak kalo itu sampoan, keribet itu gimana dong? Gak apa-apa kayak biasa Cuma waktu ngelapnya yang tadi Ngelapnya jangan digosok Ngelapnya di tap Kayak ibu-ibu ngelap makeup tuh Cuma di dorong ditekan-tekan doang gitu Terus ada ubat yang harus dikonsumsi gitu pasca Gak ada Cuma antibiotik sama energetik doang udah that's it Gak ada yang khusus Gitu Jadi yang tekniknya Yang penting tekniknya bener Kalo tekniknya bener kita so far ngerjain hair transplant di beautiful Successful rate nya itu hampir 100% Dari yang ditanam ya bukan dari jumlah case Jadi dari misalnya kita tanam 6000 Ya paling Ada hilang-hilang dikit Karena Biasanya kena tangan pasien Ya tapi Hampir 100% hidup semua kok Tumbuh gitu Kalo misalkan transplant gini Itu ada change untuk kegagalannya gak sih doang Dan kegagalan-kegagalan itu seperti apa Kalo dengan metode kita sih kecil sekali ya Kecil sekali kemungkinan itu gitu Dengan metode yang dikerjakan di beautiful Ya seburuk-buruknya kegagalan ya gak tumbuh gitu Kok gak tumbuh gak padat gitu Kalo kita sih karena kita Kalian mungkin bisa ngeliat Yang kita tanam itu padat banget Jadi bukan sebatas yang penting ada rambut Tapi padat gitu Aku juga ngeliat deh tadi video itu ada perbantu Iya ngambilnya kan dari belakang Ngambilnya dari belakang sini Jadi abis diambil kan Pasti ada bintik-bintik perdaraan kecil Biar gak kotor Kita tutup pakai kasa Sehari aja besok pagi Udah dibuka Udah kering ya Udah kering Itu kan biar gak kotor spraynya doang Oke terakhir dong Mungkin untuk range biayanya nih Mungkin karena banyak temen-temen yang belum tahu nih Kita di beautiful itu range harganya Mulai dari 45 sampai 85an gitu Rata-rata ya Kalo sedikit cuma area depan Mungkin sekitar 45 jutaan Itu udah all-in harganya Udah obat udah Udah semua-semuanya Tapi kalo misalnya yang full Semuanya bisa sampai 85an Oh berarti harga tergantung area Iya seberapa banyak Seberapa banyak kita tanem gitu Nah cuma kalo di beautiful kita gak ngitung per follicle Karena menurut saya gak make sense ngitung per follicle Jadi yang penting kita padatin aja area nya Makanya saya ngitungnya per regio gitu Tapi kemarin waktu kita lagi transport Ada hal lucu gak Dia kan komedian Maksudnya ada rasa sakir gitu gak sih Enggak gak sih Enggak gak sih Dia emang santai banget pasti kering Oke 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 Baiklah Secara pandangan dokter aja sebagai umum gitu dok Jadi ini dok Di suatu daya Perayaan dimana Si orang Si pria ini tuh Dia merayakan Perceraian Dari orang lainnya Dari orang lainnya Dari orang lainnya Dari orang halvä Dari orang lainnya Dari orang lainnya Dari orang lainnya husband Dari orang lainnya Tapi U Terima kasih.